Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Gian Fadila, mahasiswa pendidikan geografi di Universitas Tadulako Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat anemometer atau alat pengukur kecepatan angin Berikut penjelasannya Sebelumnya kita akan mempelajari bagian-bagian di anemometer tersebut Di anemometer tersebut ini terdapat dua tombol Yang pertama adalah tombol mode Ini untuk mengaktifkan Selanjutnya tombol set ini untuk mengganti satuannya Misal meter per sekon, notch, dan MPH Kali ini kita akan menggunakan satuan meter per sekon Terlebih dahulu kita menekan tombol mode Kemudian kita mencari sumber angin Setelah itu kita menunggu beberapa detik Dan menunjukkan hasil 4,3 meter per sekon Terima kasih telah menonton!